Tiket Persib masih bisa dibeli secara online di masa gelaran Liga 1 musim selanjutnya. Di Laga Perdana, Persib akan melawan Madura United pada 2 Juli 2023. Direktur Komersial PT Persib Bandung Bermartabat, Gabriella Widdarmono, menjelaskan pembelian tiket Persib secara online sudah berlaku sejak musim lalu, hanya saja pihaknya masih merasa perlu untuk tetap menyosialisasikannya, dia menerangkan. Ada kebijakan dan regulasi terbaru, termasuk kuota dan proses distribusi untuk beberapa komunitas, kemudian Persib juga akan memaksimalkan kebutuhan Bobotoh lewat Persib Apps. Lewat aplikasi tersebut, Bobotoh bisa merasakan pengalaman berbeda untuk memenuhi informasi terkait Persib hingga tiket pertandingan. Selain menyampaikan terkait mekanisme terbaru dari Persib Apps yang merupakan aplikasi pembelian tiket, ia turut memberikan imbauan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penonton pada pertandingan kandang Persib. Gabby menambahkan, melalui pembaruan mekanisme sistem pertiketan yang diterapkan saat ini, akan menunjang sanksi yang akan diberikan kepada pembawa flare, sebab penjualan tiket akan tetap akan dilakukan secara daring, hanya melalui Persib Apps dengan melakukan. Verifikasi nomor induk kependudukan, NIK, terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!